Perkenalkan, saya Devi Alifaparamita dari Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Computer. Di sini saya akan mempresentasikan suatu ide bisnis yang saya miliki, yaitu Outfit Custom Shopping. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa tim saya, yaitu ada Fitri Agustiani, itu teman saya sendiri dari Jurusan Sistem Informasi, dan Devi Alifaparamita, yaitu saya sendiri, dan Dewinur Vita, teman saya, partner saya dari Jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa problem yang saya miliki saat memulai ide bisnis saya, yaitu pertama ada banyaknya pesaing yang menjual pakaian di media sosial, dan yang kedua itu ada ukuran pakaian yang tidak pas di badan ketika barang itu sudah dipesan dan nyampe di rumah. Jadi ternyata pakaian yang sudah kita pesan itu tidak pas di badan kita, dan yang ketiga itu ada pakaian kurang modis saat dipakai. Dan yang keempat itu ada barang atau pakaian yang dibeli, ada cacatnya. Jadi ketika barang itu nyampe, biasanya itu ada sedikit robek di lengan, atau di ketek, atau di mana saja. Dan yang kelima itu ada barang pakaian, pesanan yang tidak sampai atau lama sampai tujuan. Biasanya itu barang ketika beli online, itu barang ada yang ketipu, jadi barang tidak sampai di tangan kita, dan terkadang juga ada penghambatan saat pengiriman. Dan yang terakhir itu ada barang pakaian yang dikirim salah atau tidak sesuai. Biasanya itu foto pik yang ada di media sosial itu beda saat nyampe di tangan kita. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi dari sebuah problem sebelumnya. Yang pertama itu ada walaupun banyak kesayangannya, tetapi pakaian sangat dibutuhkan. Ya, sebenarnya sekali. Jadi walaupun banyak banget pesaing, tetapi pakaian itu tidak bakal yang namanya punah, karena orang itu pada butuh pakaian dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua itu ada bahan yang dipakai untuk pembuatan sangat berkualitas, diimport langsung dari luar dan dalam deng. Jadi produk yang bakal saya keluarin nanti itu sangat berkualitas sekali bahannya. Saya mengimport langsung dari luar dan dalam negeri. Yang ketiga itu customer mendesain pakaian sendiri menggunakan aplikasi. Yap, sebenarnya sekali. Yang ketiga ini suatu program saya yaitu, di mana customer bisa mendesain pakaiannya sendiri dengan menggunakan aplikasi. Jadi di sana kan ada sesuatu tertera gitu di samping-sampingnya. Jadi customer tersebut bisa mendesain pakaiannya sendiri. Terus yang keempat ada, jika ada size customer yang kurang pas, bisa dikembalikan dengan cara datang langsung ke toko kami, dengan membawa bukti dan bisa konsultasi dengan email yang sudah tertera. Jadi ketika customer size-nya kurang pas di badan, itu bisa dikembalikan dengan cara, jadi kita akan ada sesuatu toko, satu toko atau beberapa toko untuk pengembalian barang tersebut, dengan catatan dia membawa bukti, dan jadi dia membawa bukti dan terus dia bisa juga konsultasi. Sebelumnya dia bisa konsultasi langsung lewat email yang sudah tertera. Dan terakhir ada pengiriman yang dikirim sekitar semingguan, karena produk yang sudah didesain bukan barang jadi. Jadi alasannya kenapa kita tidak memberikan barang jadi, itu karena kami tidak ingin membuat customer kecewa. Jadi karena customer tersebut mendesain pakaiannya sendiri, jadi kita tidak mengasih barang jadi. Jadi kita menunggu semingguan untuk proses pembuatan baju tersebut, itu paling lama seminggu, tapi bisa kurang dari seminggu. Jadi ya gitu, karena alasan kita tidak memberikan barang jadi, itu kita tuh tidak ingin membuat customer kecewa. Nah, target customer yang bakal, yang untuk suatu produk saya itu, laki-laki dan perempuannya, itu pasti sih. Dan yang kedua adalah dewasa, remaja dan anak-anak. Kami membuat targetnya dari anak-anak sampai dewasa. Social Impact-nya itu adalah konsep penjualan kami, yalah di mana customer bisa mendesain pakaian yang diinginkan. Jadi customer tersebut bisa mendesain pakaian yang dia inginkan, dari misalnya sekarang lagi jaman kayak gimana, dia bisa mendesain pakaiannya sendiri, dan dengan apa yang dia mau. Dan yang kedua itu adalah, kami menjual pakaian dari anak-anak sampai dewasa. Itu yang sebelumnya saya sampaikan, target customer saya itu, anak-anak sampai dewasa. Di sini saya akan menjelaskan Computator dan Processioning. Yang kedua itu adalah manfaat produk. Setiap orang memerlukan pakaian, karena pakaian adalah kegunaan yang dipakai sehari-hari. Nah, di sini saya menawarkan bagaimana customer belanja online, tapi nggak perlu takut dengan model pakaiannya. Terus, karena saya membuat model baru dengan belanja pakaian secara online, bagaimana customer bisa mendesain pakaiannya sendiri. Terus yang kedua adalah harga dengan kualitas terbaik. Tenang aja, customer tidak usah takut dengan harga dan kualitas kami, karena kami akan membuat harga yang tidak terlalu mengurah jopet, dan untuk kualitas kami akan memberikan barang yang terbaik untuk customer. Yang terakhir itu sudah berdasarkan pesaing, walaupun banyak saingannya, tetapi kami membuat sebuah model baru, yaitu kami menyediakan sebuah aplikasi, di mana customer bisa mendesain pakaian yang dia mau, dan kami menyediakan virtual jika customer sudah selesai mendesain, customer bisa mencobanya secara virtual. Jadi ketika customer sudah mendesain pakaiannya, dia bisa mencoba secara virtual yang ada di aplikasi yang sudah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model yang saya miliki, yaitu ada K-Partners. Di situ ada supplier bahan, penjahit, kurir, designer, buyer, social media, dan radio. Dan kedua ada key activities, di sana ada easy form, dan di dalamnya itu ada nama, alamat, ukuran, nomor handphone, dan email. Dan kedua ada desain pakaian sendiri, menggunakan aplikasi. Di sana ada ukuran, warna, bahan, dan model. Dan yang ketiga itu ada kirim pitch design yang sudah ditetapkan, dan terakhir ada mencocokkan desain yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kamera. Ya, benar sekali. Saya, di aplikasi yang sudah saya buat, di sana ada virtual camera. Jadi ketika customer sudah mendesain pakaiannya, dia bisa mencobanya secara virtual. Dan di sini ada value profession, di situ ada walaupun banyak sayangannya, tetapi pakaian sangat-sangat banget dibutuhkan. Dan yang kedua itu ada bahan yang saya pakai itu sangat berkualitas. Itu saya mengimport langsung dari luar dan dalam negeri. Dan yang terakhir itu ada customer bisa mendesain pakaian sendiri menggunakan aplikasi. Nah, saya akan melanjutkan lagi bisnis model yang saya miliki, itu ada customer relationship. Di situ ada diskon dan promo, aplikasi kayak fitur, email newsletter, dan Instagram. Dan yang kedua ada customer segment. Di situ ada dewasa, remaja, dan anak-anak. Yang ketiga ada key research. Di situ ada alat, aplikasi, komputer, tenaga, desainer, penjahit, dan kurit. Dan yang keempat ada channels. Di sana ada email marketing, sosial media, terus ada pemesanan online, dan ada penjualan langsung melalui direct marketing. Dan yang kelima ada cost structure. Di sana ada pembayaran pegawai, biaya sewa tempat, terus ada beli bahan, dan ada promosi, ada perawat pemesih jahit, dan biaya maintenance. Di sana kan saya menggunakan aplikasi. Jadi saya akan mengakulir terus menggunakan maintenance tersebut. Dan terakhir ada revenge streams. Di sana ada custom pakaian, dan pengisian dompet elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk yang saya miliki, yaitu outfit custom shopping, yaitu bisnis pakaian, di mana customer bisa mendesain rekan sendiri dengan cara membuatnya di aplikasi yang sudah tertera, yang sudah kami buat. Dan kami menyediakan virtual design, di mana customer bisa mencobakan hasil design yang sudah dibuat. Nah, di sini saya bakal menjelaskan beberapa rencana modal yang sudah saya buat. Nah, di sini itu ada yang pertama ada pembayaran pegawai, atau bisa juga ada pembayaran pegawai, terus ada customer service juga. Nah, estimasi modal yang saya sudah buat di sini itu sekitaran harga 5 juta rupiah. Dan yang kedua itu ada sewa tempat, tapi kita menyewa tempat itu per tahun. Jadi, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tempat yang kami sediakan itu untuk pembuatan pakaian, dan di sana juga ada toko. Jadi, ketika customer cesa tidak pas di tubuhnya, dia bisa menukarnya di toko yang sudah tersedia. Itu kita menyewa tempat itu, estimasi modal itu 36 juta per tahun. Terus, di sini ada bahan. Kita mengimport barang itu, bahan per minggu, yaitu 10 juta. Di sini ada promosi, endorse di Medsos, jadi kita membutuhkan artis-artis untuk mempromosikan ide bisnis kita. Outfit custom shopping ini, kita itu sudah membuat estimasi modal itu 5 juta. Dan yang kelima itu ada perawat tempat mesin jahit. Jadi, perawat tempat mesin jahit itu membutuhkan modal 5 juta rupiah. Dan di sini ada maintenance per update. Jadi, kita akan mengupdate terus aplikasi yang sudah kami buat, itu dari 200 ribu sampai 500 ribu rupiah. Dan di sini kita menyewa desainer. Kita membayar desainer itu 7 juta 500 ribu rupiah. Saya akan menjelaskan produk distribution, itu cara mendapatkan produk kami. Yang pertama itu, membeli melalui aplikasi outfit custom shopping yang sudah kami buat. Dan yang kedua itu, membeli melalui toko online kami yang tersedia di marketplace, website, sosmed, dijual kembali, karena kesalahan size pembelian, pemesanan customer. Dan yang ketiga itu, ada bisa membeli langsung ke lokasi kami. Produk pakaian yang kami tawarkan, ialah produk yang dikembalikan dari customer karena kesalahan size. Jadi, kita mempunyai toko, lokasi toko. Dan di sana itu, ada produk pakaian. Jadi, produk pakaian yang kami tawarkan itu karena kesalahan size-nya customer. Dan yang terakhir itu, ada pemasanan itu bakal. Jadi, kita bekerjasama dengan J&E. Jadi, pemasanan yang akan kami kirim itu melalui J&E. Visi kami itu, yaitu ada, yaitu business outfit custom shopping itu membuat customer sangat puas. Jadi, kita itu pengen banget membuat customer itu sangat puas karena mungkin hasil design sendiri ya. Makanya, kita pengen banget membuat customer puas. Dan yang kedua itu, menciptakan tren pakaian terbaru di setiap minggunya. Dan yang terakhir itu, bahan yang dipakai sangat berkualitas. Yang kami pakai itu sangat berkualitas. Diimport langsung dari luar dan dalam negeri. Bahan yang biasanya itu bahan yang dalam negeri itu kita beli dari beberapa yang ada di Indonesia tujuan untuk melestarikan Indonesia. Saya Iri, presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan selama presentasi tadi. Saya Iri, terima kasih. Sampai jumpa di link Terima kasih.